Yang belum mau mati, Pak. Hadir sebagai salah satu narasumber, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI tahun 2007-2012, Prof. Abdul Hafiz Ansari banyak memberikan masukan tentang potensi kecurangan pilkada dan strategi untuk menekan pelanggaran maupun kecurangan. Dia juga memberikan motivasi kepada KPU Banjar dalam acara sosialisasi peraturan KPU No. 2 tahun 2024, tentang tahapan dan jadwal Pilgub dan Pilbub serta Pilwali agar benar-benar menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas untuk menjaga marwah KPU dan negara. Namun demikian, dengan segudang pengalaman sebagai Ketua KPU Kalsal dan Ketua KPU RI, tokoh Banwa ini tidak mampu menutupi keprihatinannya atas nasib pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang cenderung mengalami penurunan atas perilaku transaksional, baik dari peserta maupun warga, sebagai pemilik kedaulatan suara. Menurut analisa Prof. Abdul Hafiz Ansari, kualitas pelaksanaan pemilu dan pilkada terus mengalami penurunan akibat praktik transaksional yang didukung sikap konsumtif masyarakat serta peserta. Kondisi ini juga dinilai menjadi ancaman bahwa kedepannya pemilu dan pilkada hanya milik orang berduit. Yang paling sulit itu memang menjadi politik karena sepertinya sudah menjadi tradisi, sudah menjadi bagian dari kehidupan dan ya pemilu kita seolah-olah namanya pempesta orang-orang yang pergi ke depan itu kan terlarang lah. Dari agama terlarang, dari undang-undang juga terlarang. Karena itu yang kita harapkan tadi perlahan tapi pasti ini harus diberantas. pilihan itu harus menyebabkan semua pilihan termasuk calon. Jadi calon jangan, kadang-kadang kan masyarakat itu kodah-endak juga ya. Tetapi oleh calon ditawarkan segala macam-macam. Kalau itu terus berlanjut, pada akhirnya pemilu kita akan sangat tergantung kepada siapa yang memberi duit. Pilihan itu bukan kena kualitas, bukan kena kemampuan, tetapi berdasarkan kepada pendanaan. Jadi itu kada sehat pilihan untuk Indonesia ke depan. Kalau saya melihat, kalau saya melihat, apapun alasan ini harus diberantas. Karena itulah lanjutnya, langkah tepat untuk membatasi itu dilakukan lewat penegakan hukum, baik oleh bawaslu maupun aparat kepolisian. Taridasi Tompul, Duta TV, Martapura.